Di pertandingan lainnya Mitra Arena, tim basket familia Surabaya tak mampu membendung keperkasaan tim gladiator dalam pertandingan di kelompok umur 16 tahun putra. Dalam pertandingan ini, gladiator menggilas familia dengan skor telak 6845. Pertandingan lanjutan Familia First State League 2023 di kelompok umur 16 tahun putra digelar Sabtu lalu dengan mempertemukan tim familia Surabaya menghadapi gladiator di Gor Basket Unesa Surabaya. Tim basket gladiator mampu menguasai pertandingan sejak kuartar pertama. Permainan tim yang kompak membuat gladiator mampu mencetak 20 poin dan hanya kemasukan 9 poin. Selisih perolehan poin semakin melebar setelah gladiator melesakan 20 poin lebih banyak di kuartar ini. Baru pertama ditutup dengan keunggulan gladiator 4120. Baru kedua, permainan kedua tim tidak banyak mengalami perubahan. Gladiator masih sangat tangguh bagi familia yang akhirnya harus mengakui kemenangan lawannya dengan angka telak 6845. Belati gladiator KU 16 putra Galih Cimilei mengatakan, meski menang pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi untuk perbaiki kemistri dan komunikasi antar pemainnya. Sudah membaik, tapi masih ada mistake. Kita benerin pelan-pelan. Kita usahakan yang terbaik agar kita masuk ke stage berikutnya. Kalau bisa ya semifinal, kemistrinya, komunikasinya masih kurang. Dan skill individu anak-anak yang beberapa yang masih saya simpan tidak keluar hari ini. Banyak yang frustasi. Dalam pertandingan ini, salah satu pemain gladiator mencatatkan double-double, yaitu Leonidas Saudi Pratama dengan tarehan 30 poin dan 10 rebound.